Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama saya Ogi Gordal Sahabat Hanya dengan bahan yang sederhana sahabat ya Kita sudah bisa membuat pupuk kecair untuk tanaman padi Pada musim kemarau Pupuk ini tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan tanaman padi kita Ketika tanahnya itu retak-retak Sehingga memaksimalkan dari tanaman padi kita Agar terhindar dari stres ya Stres karena cuaca yang begitu panas Dengan bahan-bahan sederhana ini Hanya dengan dua bahan ini Kita bisa mengirikkan pupuk kita Itu terjadinya ada namanya pupuk asam amino Dan pupuk untuk tanaman padi Sehingga tanaman padi kita itu bertahan di musim panas Dan tidak cepat stres dengan perubahan cuaca Video barusan sahabat ya Itu saya menyepray pupuk ini ya Waktu itu Tapi saya sudah buat Dan sekarang kita lihat Ini adalah pupuk kimia yang sudah dipermentasi ya Atau semi organik Dan ada gelembungannya Dan sekarang saya akan mencoba Membuka dari pupuk ke kimia ini sahabat ya Apakah ada sih gelembungan-gelembungan Atau suara fermentasinya sahabat ya Nah ini sahabat Sudah keluar ya Ini tujuannya untuk mengirik pupuk ke kimia sahabat ya Dan yang kedua Tujuannya untuk menyuburkan tanaman padi kita Agar tanaman padi kita itu Tidak cepat stres ketika menghadapi musim kemarau Sahabat bisa lihat ya Ini gelembungan-gelembungan yang keluar ketika terjadinya fermentasi Ketika sudah selesai fermentasi seperti ini Baru kita bisa mengaplikasikannya ke tanaman padi kita Agar tanaman padi kita itu tumbuh subur Dan tubuhnya secara maksimal Walaupun musim kemarau Ini dia bahan-bahannya Untuk kita gunakan fermentasi dari pupuk kimia tersebut sahabat ya Nah disini saya memakai pupuk yang namanya pupuk pospat ya Pospat ini susah sekali diserap Oleh tanaman Dari itu kita harus mempermentasinya sahabat ya Kita butuhkan empat Empat ini ntar kita butuhkan sedikit saja Dan satu buah kelapa ya Dan bahan seterusnya disini air kolam ikan Air kolam ikan ini kita gunakan sebanyak setengah liter Ini sangat penting sahabat ya Nah seterusnya satu butir telur Sebelum kita lanjut Cara fermentasi dari pupuk kimia itu Yang kita harus aktifkan dulu empatnya ini Sebagai pelarut pospatnya dan penambat nitrogennya sahabat Pertama-tama untuk melarutkan Mengaktifkan empatnya kita butuh kentang satu biji sahabat ya Untuk tenaga dari mikroorganisme tersebut Setelah teriris seperti ini baru kita pasak atau masak dari kentang ini sampai mendidih Sembari kita tunggu kentang mendidih lanjut ke seterusnya sahabat ya Disini kita butuhkan gula Gula ini adalah sebagai tenaga atau makanan dari mikroorganisme empat tersebut sahabat ini Ini tahap-tahapan yang harus kita lalui agar pupuk kimia itu terpermentasi secara maksimal Setelah kentang ini mendidih sahabat baru kita ambil dan kita tunggu dingin Setelah dingin baru kita masukin ke tempat gula yang sudah diiriskan ini sahabatnya Setelah itu baru kita aduk merata sahabatnya Kalau sudah terasa tercampur Baru setelah ini gula bersama kentang itu kita blender ya Sampai halus Ini tujuannya agar mikroorganisme tersebut itu kuat dan sehat ketika mempermentasi pupuk kimia tersebut Dan menetralkan dari pupuk kimia tersebut Sehingga pupuk kimia kita itu jadi irit sahabat ya Setelah itu sahabat ya Baru kita pindahkan dulu atau kita dinginkan Nah setelah ini Kita dinginkan dulu setelah ini baru ini kan masih ada rasanya panas sahabat disini Setelah dingin sahabat baru kita tuangkan E4 Sebanyak 2 tutup saja sahabat ya Ini sudah cukup Karena ini kita cukup membuat untuk 4 liter dari fermentasi pupuk kimia yang berukuran 250 gram tersebut sahabat Setelah diaduk merata seperti ini sahabat sudah tercampur rata seperti ini Baru kita taruh di tempat yang teduh selama kurang lebih itu satu hari satu malam ya Nah jangan lupa ketika kita menjalankan fermentasi ini kita tutup memakai plastik hitam disini ya Di tempat yang teduh dan gelap sahabat ya Setelah itu sahabat ya Baru kita ambil kelapa yang sudah kita sediakan disini Kelapa yang saya sudah sediakan adalah kelapa yang agak tua dan Dagingnya itu sudah mulai hancur disini sahabat ya Setelah itu baru kita pecahkan 1 butil telur Ini adalah sebagai asam amino Sehingga tanaman padi kita itu tidak cepat stres Dan bagus sekali untuk masa vegetatif atau pertumbuhan tanaman padi kita ketika musim kemarau Karena kita retak-retak itu tujuannya untuk agar tanaman padi kita itu kuat gitu Dan menerima nutrisi yang kita berikan Sehingga tanaman padi kita itu sehat Nah tadi Ajinomoto itu atau sasa yang saya pakai Itu atau pesedap makanan itu yang saya pakai 1 sendok sahabat ya Dan kita aduk-aduk sampai merata seperti ini Nah setelah rata seperti ini baru bahan seterusnya air kolam ikan ya Air kolam ikan ini tujuannya untuk memaksimalkan dari asam amino dari telur tersebut sahabat ya Itu tujuan dan fungsinya Dan bisa jadi kalau kita tidak mau itu bisa jadi PSB ya kalau kita jemur Tetapi tanpa E4 sahabat ya itu kalau PSB Dan ditambahkan terasi Tapi ini PSB biasanya untuk fase generatif Tapi kalau yang ini pupuk ini itu semua fase sahabat ya Setelah itu baru kita ambil pupuk kimia Pupuk kimia yang kita gunakan disini ya 1 gelas lah sahabat ya Nah setelah kita pakai pupuknya 1 gelas Terus disini sahabat kita aduk ke pupuk kimianya bersama telur tersebut Banyak pasti yang meragukan tutorial atau cara ini Tapi silahkan sahabat coba aja dulu Bagaimana sih hasil tanaman padi sahabat Baru komentar dulu ya Hasil dari penyemprean pupuk kimia secara fermentasi Nah disini saya akan memakai satu bahan lagi Tapi ini opsi atau pilihan sahabat bisa pakai bisa juga enggak Untuk membuat atau menguatkan dari mikroorganisme E4 tersebut Disini saya memakai pupuk yang sudah dipermentasi tinggi adgan, pospor, dan kaliumnya Ini pupuk organik ya sahabat pupuk organik Yang saya sudah buat sahabat bisa lihat video yang di atas ini ya secara pembuatannya Nah ntar sahabat klik link di atas tersebut Untuk cara pembuatan dari pupuk ini Dan disini saya pakai 1 gelas Siap saya fermentasi pupuk kimia tersebut Harus saya memakai pupuk yang saya sudah buat seperti barusan sahabat ya Untuk memaksimalkan dari fermentasi pupuk kimia tersebut Tapi kalau sahabat enggak ada pupuk itu ya enggak ada masalah Enggak usah dipakai Setelah ini sahabat ya baru kita masukkan E4 Bersama E4 nya lah gitu intinya bersama gula tersebut Yang kita sudah taruh selama 1 hari 1 malam ya Nah baru kita campur aduk dibolak-balik disini ya Walaupun ada endapannya sedikit enggak ada masalah Setelah itu kita masukkan ke dalam wadah atau derigen Yang sudah kita sediakan yang berukuran 5 liter Nah setelah itu sahabat ya baru kita tutup Rapat ya pastikan jangan keluar gasnya ya Sebab itu sih inti dari fermentasi kita Antara gasnya yang keluar sahabat Kalau sahabat mau silahkan Sahabat pakai selang juga enggak ada masalah Tapi disini saya buka 3 kali sehari Nah untuk dosis ukurannya itu sangat irit sekali Dalam sistem spray masa vegetatif kita pakai 5 cc per liter air Untuk sistem kocor untuk tanaman cabai atau tanaman lainnya Itu sahabat bisa kasih 20 cc per liter air Dan itu tujuannya irit sekali sahabat ya Nah setelah ini ntar kita taruh di tempat yang teduh ya Untuk memastikan dari hasil fermentasi tersebut Setelah itu sahabat ya kita taruh disini Selama 1 minggu untuk menjalankan fermentasinya Nah itu sahabat ya cara dan tutorialnya Dan semoga bermanfaat Berjumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!